Timnas U19 Vietnam dan Thailand sama-sama menelan kekalahan pada babak semifinal Piala AFF U19 2022, Rabu 13 Juli 2022. Vietnam dihancurkan Malaysia dengan skor 0-3, sementara Laos menjadi mimpi buruk Thailand usai di gulung 0-2. Pasca kekalahan dua tim tersebut, PSSI langsung mengunggah sebuah foto bernada sindiran di akun media sosial resminya. Foto Shin Taeyong sambil mangap serta emoji dua mata terbuka lebar seakan tidak percaya dengan hasil yang baru saja didapat Timnas U19 Vietnam dan Thailand. Unggahan tersebut juga bisa diartikan sebagai bentuk kepuasan PSSI atas apa yang sebelumnya dilakukan kedua tim terhadap Garuda Nusantara. Sebelumnya, Vietnam dan Thailand diduga melakukan Mad Fixing pada laga terakhir grup A Piala AFF U19 2022. Dalam pertandingan tersebut, duel keduanya berakhir dengan skor imbang 1-1. Usai sama-sama mencetak gol, tempo permainan mereka langsung menurun drastis dan terlihat tidak ada hasrat untuk mencetak gol lagi. Hasil tersebut membuat pasukan Shin Taeyong tersingkir dari Piala AFF U19 2022 akibat kalah head-to-head dari Vietnam dan Thailand. Terima kasih telah menonton!